Oke guys, balik lagi di channel gue Chris Cook, lu kita channel GSL guys, sekarang ini kita mau balik lagi nge-react CNBlue Gateway Live in Nagoya 2013 which is nih kayaknya di Jepang enak gue ya guys ya, ini para boys nih naruh link di sosial bass, jadi gue langsung riak aja guys, kita tanpa bahasa bahas ini tahun 2013 which is nih mereka baru masih awal-awal debut guys, kalau gak salah guys ya, jadi masih bisa dibilang mereka masih newbie banget ceritanya oke kita langsung aja guys, sebelum kita mulai kita intro guys, cap lah oke guys, ini gue udah buka guys, ini kalau diperhatiin dari durasi ini 5 menit, ini biasanya ini berarti CNBlue ini kebanyakan ide lagi guys, mereka buat aransemen baru kayaknya soalnya setau gue, setau gue guys, kalau gue liat studio version itu biasanya 3 menit, mostly 4 menit itu udah paling lama guys oke kita langsung riak aja guys, CNBlue Gateway Live in Nagoya 2013 oke, ya ini gue belum pernah nge-react nih, live yang disini soundnya gimana lah lagunya, dance apa metal, metal oke langsung dijawab, oh di slide wow wow soundnya juga lebih metallic ya, drumnya ini untung kualitas gambarnya jelek ya guys ya, ini downgrade ini kayaknya gue udah setting yang paling ya mentok di 480p guys ya, ya udah banyak pixel-pixelated gitu guys ya, tapi untung audionya masih oke guys, masih bagus oke guys, build up ya ter 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 oh iya, itu bassnya juga masih pake vendor, bukan vendor yang dipake konser-konser yang sekarang ya, yang 2017 ke atas guys ya bukan pake sure lagi wuh, Jonghyun ke kanan nih kayaknya Yonghor ada slide ke kiri wow asik ya guys, kalian perhatikan gak para boys nih guys awal-awal dia baru debut, baru pertama keluar, itu suaranya lebih metal menurut gue guys ya, rock banget tapi ketika makin kesini makin dance, makin pop, makin pop, makin pop, makin pop gitu guys ya coba gitu gue penasaran sama suaranya Yonghor sih tapi soundnya dapet sih nih, nice banget, tebel wuuuh tuh ada hallnya lagi, reverb hallnya ya karena ruangan oke, diapain lagu wuuuh wuh, Jonghyun suara gitarnya wuh asik kan, asik loh guys wau ini lagu kok familiar ya, apalagi gue menarik di konser-konser yang udah baru guys ya tapi ini soundnya lebih sertai gret gitu loh guys wuuuh gila soundnya Yonghor ama fingertips ya bagus banget guys dadad ta-dat sama itu pakai double stop ya pew pew Jonghyun ambil octave deh tuh gitarnya bukan yang sekarang juga guys ya ini kayaknya masih pertama nih oh nice cenderung murung ya lagunya minor turun-turun setengah terus oke ini baru warna cyan blue pas di ref nya guys warna cyan blue banget disini asik mainin snare, apa hi-hat nya gue suka, Min Hyuk guys uh asik aduh ini part nya, serem sih guys lebih ngeritam si Jonghyun ya naikin ini patternnya Min Hyuk juga seksi guys di beat keempat dimasukin snare sama floornya bang gitu, jadi dapet nuansanya beda lagi nih ini part perpindahan kesini nih nice sih, nih pat, tua, gap, pat ya, asik ya bang, lebih lebar jadi terus Yonghua mukanya lebih serius guys ya dibanding yang sekarang sekarang tuh kayaknya lebih fun gitu ya ini kayaknya masih sangar gitu dalam tatapan matanya ya wow, udah skrim juga ya cyan blue memang konser tuh lebih gila menurut gue guys fun banget nonton nih konsep panggungnya juga belum muter ya guys ya masih di satu arah ya gila sound gitarnya buset, tebal banget gila kayak donat guys tebal guys uh hajar Yonghyun asik wah gila hambakernya pick upnya uh asik dapet songongnya guys wah ini pas masuk dua gitar bam 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 oke oh yeah dan mereka setia dengan ampli-amplinya ya gue perhatiin tadi Marshall Marshall drumnya juga cenderung si Min Hyuk memilih untuk drum yang dewe guys ya nah bass ini gak tau nih vendor apa sur ya bentuknya sama soalnya guys jazz bass type gitu oh iya masih ampak tuh bassnya Jungshin wah panjang oh nice Yongha kira guys sih gue bisa ngambil kesimpulan mereka sangat konsisten banget cuman mengenai gendry mereka ada banyak perubahan tapi mengenai skill mereka konsisten banget ini untuk ukuran 2013 ini udah hype-nya gila sih guys ini ajib banget sih dan setau gue Jepang tuh selera musiknya juga tinggi sebenernya guys ya ah ini ketukuan British ini gue suka guys sebutan gue jazz 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 oh suka banget gua ngebeat gitu tebel banget sih sahunu nih ah gokil ng Orejain panggung guys mereka guys Yongha udah gila nih wow ih asli dimatiin aja lo Wah gila Selalu heboh sih Ini gue pause dulu guys ya Tapi gue gak bisa mencetnya guys Masih tanggung nih apa nih ada Gak pause gue pause guys Gila guys ya Kalau gue bahasnya dulu guys Kalau udah bicara urusan panggung guys Mereka tuh sangat entertainment banget Dan gue suka kenapa guys Mereka tuh gak pernah lip sync Ini jelas lah Ini band sound drum itu gue suka banget Selalu bassnya Mereka tuh sangat peduli banget Dengan apa yang mereka mainin Bukan dari segi skill doang guys Tapi dari suara yang dikeluarin dari speaker guys Itu yang menghasilkan tuh Kita enak banget buat didengar Apalagi live Vokal gak usah bahas lagi guys Ini udah paling the best Joghyeon, Yonghwa Itu udah the best vokalis menurut gue guys Urusan screen dan segala macam Oke guys sekian dulu dari gue Thank you boys Sudah ini nanti gue akan react lagi List list lagi di social bass Kalian requestnya terserah bebas Nanti gue tunggu guys Oke sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like share dan komen di video Jangan lupa untuk punya tombol sobring gue guys Please sign up to block Jangan lupa untuk buat ketbuangan